Persoalan penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor membutuhkan terowosan agar tidak meningkatkan jumlah pengangguran baru setiap tahunnya. Akademisi UBE Fadila Putra menawarkan Active Labor Market Policy sebagai solusi yang saling meringankan antara dunia usaha, pemerintah, dan juga pencari kerja. Pola ini sudah diadopsi dari berbagai negara sehingga dapat diterapkan di Indonesia. Penyerapan tenaga kerja baru setiap tahunnya masih timpang antara jumlah pencari kerja dan lowongan pekerjaan yang tersedia. Untuk itu, dibutuhkan terobosan kebijakan agar permasalahan ini dapat terurai dengan baik. Akademisi UBE Fadila Putra menawarkan konsep Active Labor Market Policy sebagai salah satu konsep yang dapat digunakan untuk membantu persoalan ketenaga kerjaan di Indonesia. Konsep ini adalah memberikan ruang kepada industri teknologi untuk membantu sistem informasi tawaran pekerjaan dengan pencari kerja dengan insentif dari pemerintah sebagai imbal jasa layanan tersebut. Saya menawarkan terkait dengan yang disebut dengan Active Labor Market Policy. Jadi Active Labor Market Policy itu adalah sebuah upaya untuk menurunkan angka pengangguran dengan cara kita memiliki daftar para pencari kerja dan kemudian ada pihak swasta di luar pemerintah yang kemudian mengambil mereka, kemudian mentreatment mereka sedemikian rupa, sehingga kemudian mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang dibuktikan melalui kontrak kerja. Nah sehingga ketemu, misalnya satu service provider, dia bisa mengentaskan 100 orang per tahun. Nah sehingga itu bisa diklaim ke pemerintah, sehingga dia mendapat anggaran, misalnya harga per orangnya kata-kata 2 juta rupiah. Jadi kalau dia bisa mengentaskan 200 orang dalam satu tahun, berarti dia mendapat insentif sebanyak 200 juta. Dan itu sudah banyak dipraktekan di negara-negara lain. Nah itu yang belum ada di Indonesia. Jadi saya mau nawarkan tiga poin itu untuk menangani isu ketenaga kerjaan di Indonesia. Fadilah berharap konsep ini dapat diterapkan di Indonesia, sehingga pencari kerja dan pemerintah dapat terbantu dalam mengurangi tingkat pengangguran, terutama di usia muda.